Program gerebek sungai yang digagas oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, kini proses upaya pembersihan sungai masih terus dilakukan oleh unsur perangkat daerah bersama masyarakat secara gotong royong. Program gerebek sungai ini diakini bisa mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandar Lampung. Selain melakukan pembersihan aliran sungai, pemerintah Kota Bandar Lampung juga kini telah mengecat setiap dinding aliran sungai hingga nampak lebih bersih dan tidak kumuh. Wali Kota Eva Duyana yang ditemui usai melakukan apel gelar pasukan operasi ketupat pada Rabu kemarin mengatakan akan dilakukan percepatan dalam pembersihan dan mempercantik setiap aliran sungai di Kota Bandar Lampung sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah, gerebek sungai sudah lihat, kita percantik berusaha tapi ya itu tadi, masih harus kita himbau terus masyarakat Kota Bandar Lampung supaya sadar pentingnya kebersihan di Kota Bandar Lampung dan ini kita pemerintah Kota Bandar Lampung tidak pentingnya memberikan masukan kepada masyarakat supaya mereka sadar bahwa sehatnya kita, sehatnya lingkungan sehatnya lingkungan, sehatnya semuanya. Artinya beberapa sungai sudah dilakukan pewarnaan? Ini ada dua kecamatan insya Allah Dua kecamatan. Targetnya guna atau target sungai? Semua dong? Semua kecamatan. Wali kota Ewa Duyana menyimbau masyarakat untuk turut menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah rumah tangga secara sembarangan yang mengakibatkan tumpukan di aliran sungai. Dengan program gerebek sungai atau pembersihan sungai ini tentunya akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat khususnya dalam sisi kesehatan. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung